Pemkot Sambut Baik Menunjukkan Pejabat Wali Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon merespon dan mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri atau Mindagri yang menunjuk Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Baduin Watimena, sebagai Pejabat Wali Kota Ambon. Sekretaris Kota atau Sekot Ambon yang juga pelaksana tugas Wali Kota, Agus Riri Masih, mengatakan penunjukkan Watimena sebagai Pejabat Wali Kota Ambon merupakan keputusan yang tepat. Dirinya menyatakan Pemkot dan seluruh ASN siap mendukung kehadiran Baduin selaku Pejabat Wali Kota, pengganti Risad Syarif yang telah mengakhiri masa kepemimpinannya di Kota Ambon pada 22 Mei kemarin. Ia menilai sosok Baduin merupakan yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan di Kota Ambon, mengingat lotar belakang Baduin sebagai lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dijelaskan, Pejabat Wali Kota Ambon, Baduin Watimena, direncanakan akan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama Pejabat Bupati Buru, Kepulauan Tanimbar, dan Seram Bagian Barat atau SBB pada selasa 24 Mei besok. Usai dilantik, Pejabat Wali Kota pada hari Rabu 25 Mei 2022 akan memimpin apel bersama dengan seluruh ASN Pemkot Ambon di lapangan merdeka. Direncanakan mantan wakil Wali Kota atau Wawali, Syarif Hadler, juga turut hadir untuk berpamitan, dan setelah itu akan dilaksanakan rapat paripurna di DPRD Kota Ambon. Bapak penjabat Wali Kota Ambon, yaitu Bapak Dr. Andus Bodewin Watimena MSI selaku penjabat, maka pemerintah Kota Ambon siap menyambut kehadiran beliau di kota ini. Dan kami semua sudah bersepakat untuk mendukung beliau full, total, sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Oleh karena itu, kami sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Mulai dari persiapan pelantikan, berkoordinasi dengan Biro Umum di provinsi, terus terkait juga dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, kami sudah siap lakukan. Oleh karena itu, ini tinggal pelantikan saja. Riri Masih juga berharap, di bawah kepemimpinan Watimena, Pemkot Ambon akan lebih baik ke depannya, utamanya dalam tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap seluruh SN di lingkup Pemkot Ambon dapat mendukung pejabat Wali Kota, dengan terus meningkatkan kinerja, dan tetap berpegang pada norma serta aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!